Hai, selamat datang di Kitabina Hari ini kita bakalan kembali Kita bakalan review game Puding Bank Jadi puding bank ini bukan puding makanan ya Bentuknya memang seperti puding makanan Tapi, ini gak bisa dimakan Jadi, puding bank ini punya 3 tipe permainan Yang pertama itu, ada survival mode Yang kedua, ada time mode Yang ketiga, crazy mode Nah, perbedaannya apa sih diantara survival time mode sama crazy mode ini? Nah, perbedaannya itu, kalau yang di survival itu kita mainnya tidak diperlukan oleh waktu Tapi, kita dikasih 3 nyawa atau 3 kesempatan Jadi, setiap kalian mau main Kalian bener-bener harus Mukul si puding itu Sampai bener-bener kepukul Kalau misalkan enggak, nyawanya bakal hilang Lost 3 Lost 3 puding yang belum kalian pukul Udah, kalian mati Game over Nah, kalau yang time itu Dari namanya aja udah time ya Ya, matematis berarti Pakai waktu Nah, jadi setiap Satu kali permainan itu Kalian dikasih waktu 90 detik 90 detik That's right Jadi, kalau misalkan Dalam 90 detik itu Kalian harus bener-bener memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Dan pukul si puding sebanyak-banyaknya Supaya Dapat penilai yang tinggi Nah, kalau crazy mode itu kayak apa ya? Nah, ini bener-bener sesuai dengan judulnya Ini bener-bener crazy yang crazy banget Karena, itu si puding Kita dikasih nyawa sama-sama Saya survival 3 nyawa Tapi, itu si puding muncul barengan gitu Jadi, ketangkasan tangan kalian Dan ketelitian kalian tuh bener-bener dikuji banget Jadi kalian harus bener-bener cepat-cepat Kayak gitu Bener-bener crazy Nah, karena kita berdua Kita bakal mainin tipe yang menggunakan batas waktu Jadi, nanti siapa nih diantara kita berdua Yang bakalan lebih banyak mukul si pudingnya Iya, betul banget Kalo gitu Kalo yang penasaran Siapa yang lebih jago main puding baginya Let's get started Wow Wow Hmm, adekan Eko emang ada semua pelawatan aja sih Oh, gue mau pudingnya keluarnya kayak lambat gitu sih Jadi gue nggak bisa bekerja sama gue Jangan alisan deh Combo-combo Ini gara-gara selamat menikmati aww bete gue bete deh kalo kalah lu pengen sama lu, besok-besok gue yang pilih gamenya oke, itu tadi kita berdua yang abis mainan kuning beng dan i'm the winner as always minggu depan gamenya bakal gue yang pilih jadi gue bakal menang oke, kita ada kejar nanti nah, karena lu udah jaga banget ini ya lu pengen tips dan trik kan ya supaya gue nanti bisa menang dan temen-temen yang lain juga bisa menang nah, tips dan triknya itu kalo menurut gue itu gampang banget kalian cukup fokus aja jadi gunain jari-jari kalian tuh selihai mungkin gitu selihai mungkin jadi secepat mungkin kalian kalo misalkan udah tau nih si kudinya mau ada gitu, mau muncul udah langsung-langsung jadi cepet gitu, gerak cepet aku cepet tadi, tapi tetep aja cepet gue pokoknya tips dan triknya itu aja fokus dan gunakan kelihaian jari-jari jempol kamu oke? kalo gitu segitu dulu video dari kita seperti biasa kalo kalian mau baca video di lepapnya kalian bisa kunjungi di sini gue Gita, gue Vina selanjutnya Daaaah